Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Wochats Book Club bersama saya, Etty. Halo, alesaits. Welcome to the channel Wochats Book Club with me, Etty. Hari ini adalah hari ke-19 tantangan membaca nyaring tahun 2023. Heute is the 19th time for the fall is a challenge, 20-20. Hari ini kita akan bersama-sama membaca sebuah buku bertemakan ekonomi kreatif. Heute werden wir gemeinsam ein Buch über kreative Wirtschaftslesen. Buku ini berjudul Miletek Istimewa, yang ditulis dan diilustrasi oleh Salma Intifada. Hmm, kira-kira kalian tahu dari mana hidangan istimewa ini? Dan mengapa Miletek ini disebut istimewa? Wisst ihr woher diese Gericht kommt? Und warum ist diese Gericht überhaupt besonders? Yuk, langsung kita baca bukunya untuk tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Lass uns direkt das Buch gemeinsam lesen, um die Antworten zu diese Fragen zu finden. Miletek Istimewa Kereta api tujuan Yogyakarta telah tiba. Alia sudah tak sabar untuk memulai perjalanannya. Ia akan mengunjungi rumah Om Danu bersama Papa dan Mama. Alia, Papa dan Mama tiba pada malam hari. Di rumah, keluarga Om Danu telah menanti, termasuk Bayu, anak Om Danu. Kalian pasti sudah lapar kan? Tanya bule. Mari, kita makan dulu. Bule telah menyiapkan aneka masakan. Wah, semuanya terlihat enak. Alia mengamati mie di atas meja. Ini mie apa? Kok warnanya begini? Tanyanya heran. Ini miletek kesukaanku. Jawab Bayu. Warnanya keabu-abuan. Karena dibuat dari uwi kayu. Kalau aku suka spageti. Ujar Alia. Rasanya enak. Penampilannya cantik. Mie letak. Mie letak juga enak. Mie letak. Balas Bayu. Kenyal dan gurih. Alia mencoba mie itu sesuap. Rasanya lumayan sedap. Rasanya lumayan sedap. Tapi baginya spageti lebih enak. Hari berikutnya Alia minta mama memasak untuk mereka. Spageti dengan saus daging kesukaannya. Bayu. Bayu pasti suka. Bagaimana? Lebih enak dari miletek kan? Tanya Alia cepat-cepat. Enak sih. Kata Bayu. Tapi kalau aku tetap lebih suka miletek. Kok begitu sih? Miletek kan kurang menarik warnanya. Kurang menggugah selera. Bayu agak kesal mendengar ucapan Alia. Selera setiap orang kan berbeda. Katanya. Apalagi miletek itu istimewa loh. Apa istimewanya? Tanya Alia. Miletek itu dibuat dengan bantuan sapi. Jawab Bayu. Hah? Sapi? Sepertinya Bayu mulai melantur nih. Memangnya sapi bisa jadi koki. Tantang Alia. Kalau tak percaya, lihat saja sendiri. Ucap Bayu. Percaya diri. Wah. Bagaimana ya caranya sapi membantu memasak miletek? Hmm. Komentar si sapinya. Bayu menceritakan tentang pabrik miletek. Ia pernah berkunjung ke sana untuk karya wisata. Pabrik itu terletak di Dusun Benduh, Kabupaten Bantul. Sekitar satu jam dari pusat kota Yogyakarta. Alia minta Om Danu menemani mereka ke pabrik itu. Om Danu menyangkupi dengan senang hati. Sore itu juga, ia mengantar Alia dan Bayu ke sana. Karena penasaran, Alia bergegas masuk ke dalam. Dan ternyata di sana benar-benar ada seekor sapi. Alia sampai terkagum-kagum melihatnya. Sapi itu berjalan mengelilingi mesin pengaduk bahan. Ia terhubung dengan batu berat yang menggilas adonan. Sapi itu memang tidak memakai seragam koki. Tapi ia benar-benar membantu membuat mie. Lihatkan, miletek ini istimewa. Bayu tersenyum bangga. Benar juga. Alia mengakuinya. Tidak hanya itu. Alia sadar. Membuat mie letek tidaklah mudah. Berkat kunjungan ini, Alia jadi tahu. Bahan dasar mie letek adalah singkong yang dijemur. Hasil penjemuran itu disebut gaplek. Gaplek lalu ditumbuk menjadi tepung. Lihat, ini ada ilustrasinya ya. Bagaimana membuat tepung. Tepung gaplek direndam lalu diambil endapannya. Endapan itu kemudian digiling dengan bantuan sapi. Setelah kalis, adonan dipadatkan dan dipotong kotak-kotak. Lalu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Adonan yang telah matang kembali digiling. Baru kemudian dicetak menjadi mie menggunakan mesin. Proses pembuatan tak berhenti di sini. Agar tidak mudah patah, mie harus dikukus sekali lagi. Mie itu lalu dikeringkan dengan sinar matahari. Selanjutnya, mie dikemas dan siap untuk dijual. Inilah proses pembuatan mie letek yang masih tradisional. Panjang sekali ya prosesnya dan banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan. Alia jadi menyesal karena telah meremehkan mie letek. Mie itu dibuat dengan susah payah. Bagi Alia, spageti memang kesukaannya. Tapi mie letek juga makanan istimewa. Sekian, sudah selesai bukunya. Terima kasih sudah membaca bersama. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan jawaban dari dua pertanyaan di awal? It's vist eh di anworte tu di twaifra gen am anfang, oda? Semoga kalian suka dengan buku pilihan kami hari ini. Dan sampai jumpa pada buku berikutnya ya. Ich hoffe, ihr habt dieses Buch genossen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sampai jumpa. Dadah.